Intro Selamat malam peran netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Menarik begitu di Madura begitu ya Kemarin ya di bangkalan ya Ada apa namanya jalan sehat juga begitu kan Yang dilakukan oleh PKB itu sangat luar biasa potensinya Dan apa yang terjadi? Jadi koalisi perubahan targetkan Anies Basu dan Caimin Raih 70% suara di Madura Ini luar biasa loh begitu kan Kemarin ke Sumeneb, ke Sampang Itu masyarakat menyatakan 99% Yaitu mendukung Anies Caimin Kecuali ada perubahan lagi Karena kita lihat saja bagaimana kepala-kepala desa Yang kemudian sudah banyak ini pendukung si A, pendukung si B, pendukung si C Karena saya sudah tahu karena saya pribadi orang Madura Artinya selama ini kemenangan Anies Basu itu pasti mutlak Ketika hak rakyat itu benar-benar diberikan pendapat di situ Dalam artian bahwa karena memang pada hakikatnya hati-hati mereka Yang menggunakan oligarki, yang menggunakan local strongman Karena pada hakikatnya inilah yang mengendalikan yang ada di daerah-daerah itu Mengapa kepala desa itu punya kekuatan besar di Madura Karena pada hakikatnya punya potensi seperti ini Bisa saja ada sesuatu yang kemudian bertolak belakang dengan rakyat Bisa saja permainan seperti itu Tapi saya yakin dan saya yakin-yakinnya sebagai orang Madura Yang melihat target ini 9 atau 75% Itu menunjukkan sangat luar biasa Ada kemutlakan untuk mendukung Anies Caimin Kecuali ada kebohongan-kebohongan Atau misalnya kecurangan-kecurangan besar Tapi insya Allah 70% Bahkan menurut saya pribadi tambah saja 80% Anies Caimin di masyarakat akan menang Kita lihat saja mereka ketika Anies Caimin turun ke bawah Wah disitu luar biasa Semoga saja nanti Anies Caimin bersama-sama di Madura Bahkan ini komentar-komentar dari netizen Amin ya insya Allah amin Dari bangkalan juga melakukan bahwa begitu luar biasanya mereka Disambut luar biasa Padahal belum ada Caimin dan Anies Basudan berada di Madura Kemarin cuma Wakil Ketua Umum PKB Jasilul Fawain mereka Lihat saja mereka Bagaimana tidak ngeri kalau sudah seperti ini Potensi yang sangat luar biasa Ngeri luar biasa mereka Bahkan di satu sisi melihat hal-hal seperti ini Wah gimana Wah bergerak dengan sangat masif luar biasa Dan bahkan di bangkalan juga ada bahwa Wah ini sangat luar biasa Dengan Pak Jasilul Fawai Tanpa Mohaimin Tanpa Anies disitu Karena acaranya berbeda-beda disitu Itu potensinya sangat luar biasa Mengapa lembaga-lembaga survei hari ini Sudah mulai muncul untuk bingung mereka Menentukan Anies Basudan di urutan 3 Kok masyarakat di urutan pertama Yang kemudian untuk mendukung Anies Caimin Apalagi di Madura Saya kira tidak hanya 70% 80% bahkan 99% Akan mendukung Anies Caimin Karena yang dilihat orang-orang Madura itu Pertama prestasinya Yang kedua agamanya mereka Ya kalau Pak Prabu kan sudah banyak yang kecewa Apalagi Pak Ganjar sudah jelas mereka Tapi rasanya kemarin Di Pilpres 2019 Ya PDP juga dominan mereka Tapi sekarang banyak sudah pengalaman Sudah cerdas Banyak yang kemudian pada rezim ini Seolah-olah di PHP Banyak yang kemudian Ingin mendukung Anies Caimin Kapan lagi untuk memperbaiki bangsa kita Dan bahkan ingat Ini Kepala Desa Kalau Anies Caimin menang Caimin menyodorkan bagaimana Kepala Desa itu mendapatkan 5 miliar sebagai bentuk Bahwa bagaimana pembangunan desa Dan desa membangun itu jalan Serata begitu kan Bahkan ini ya saya bacakan Beritanya ya seperti ini Bahkan Koalisi Perubahan targetkan Anies Gusimin Yang raih 70% suara di Madura Bakal calon presiden dan calon wakil presiden Capres-Cawapres Yang diusung Koalisi Perubahan Anies Rasid Baswedan Abdul Mohamed Iskan Dan menargetkan perolehan suara Mencapai 70% di Pulau Madura Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Baksa DPP PKB Jazilul Fawin Mengumumkan target tinggi Perolehan suami Amin Suara Amin tersebut Karena wilayah Madura Merupakan basis pemilih santri Betul Begitu kan Maka di kalangan santri Pemilih mereka Karena yang dilihat itu adalah Sebagai santri Sebagai agama mereka Begitu kan Madura ini kan daerah santri Yang basisnya keumatan Kuat dan pasangan Amin Ini memang memiliki latar belakang keutaman yang kuat Pak Anies maupun Gus Mohamed Sama-sama berlatang belakang santri Ya Kata Jazilul itu Begitu Saya bangga begitu ya Ketika ada santri Yang kemudian menjadi seorang calon presiden Begitu Apalagi wakil presiden Begitu Setidaknya kan seperti itu Begitu Maka kekuatan santri Bagaimana sih Saya coba ingin melihat Begitu kan Ya Karena pada hakikatnya Kalau Islam ini bersatu Ya kemungkinan besar Kemenangan potensi itu Sangat luar biasa Begitu ya Tetapi kalau tidak bersatu Saya ingin lihat bahwa Betapa kecewanya Begitu Yang kemudian Yang identik masyarakat itu Adalah santri Begitu kan ya Bahkan ya ini ada Mundusnya pribadi Ada kemenangan besar di Madura Begitu ya Kalau misalnya Kalah misalnya Begitu kan ya Ya bagaimana Keterlibatan santri Di situ Begitu kan Ya sayang seribu sayang Begitu Jadi artinya Selama ini wajar Dalam berdemokrasi Begitu Bahkan Gus Jasil mengatakan Madura memiliki Basis pemilih santri Ya Ditanya mengenai Tarik menarik suara Nahdigin terutama Di wilayah Jawa Timur Gus Jasil mengatakan bahwa Suara NU yang sangat besar Selalu menjadi rebutan Setiap kali pemilu Namun Sekarang pemilu NU Semakin lama Semakin cerdas Mereka tahu Siapa yang sebenarnya Memiliki komitmen Untuk memperjuangkan NU Siapa tokoh yang memang Santri NU Tulen Siapa yang mendadak Jadi santri Untuk mengambil suara Nahdigin ya Bahkan Gus Jasil mengatakan Bahwa ya Sebagai cicit Dari pendiri NU ya Kiai Bisri Samsuri Ya Gus Imin Ya juga memiliki Komitmen yang sudah teruji Bahwa perjuangan Yang dilakukan Ya saat ini Adalah memperjuangkan Politik Ahlu Sunnah Wal Jama'at Kami yakin Betul bahwa Nahdigin akan memilih Orang yang memiliki Komitmen yang sama Yang sama-sama Bisa baca Fatihah dengan benar Bisa memimpin Selawatan Bisa memimpin Tahlilan Ini bukan Politik identitas Tapi PKB memang Memperjuangkan Politik Ahlu Sunnah Wal Jama'at Jadi semua tradisi Keislaman itu Ber ya Sambung dengan Apa yang sedang Kita perjuangkan Paparnya ya Lihat saja Anies Caimin disitu Begitu kan Ya sebagai orang Yang nasionalis Ya Terus kemudian Agamis Begitu ya Atau religius Ya ini menjadi Potensi luar biasa Anies Baswedan Religius Ya Pak Nasionalis Ya Caimin Religius Itu sudah Konflik mereka Begitu Artinya apa Ya maka disinilah Yang kemudian Mari berkandingan Tangan bersama-sama Untuk menunjukkan Bagaimana Ya Trah sebenarnya Tren sebenarnya Yang kemudian Apalagi ya Warga Madura Begitu Yang begitu Antusisme Mendukung Anies Caimin Itu potensi Luar biasa Loh Begitu ya Orang Madura itu Ya mungkin Bersatu sisi Kalau sudah Melihat agama Mereka Begitu kan Ya Melihat Apa namanya Prestasi mereka Pasti akan dipilih Begitu Kecuali Ada kecurangan Besar Begitu ya Yang bisa Menghalangi itu Bisa saja Yang namanya Politik itu kan Tidak bisa ditebak Begitu Maka Agus Jazil Mengajak seluruh Warga Madura Khususnya dan umumnya Warga bangsa Ya Warga bangsa Dan untuk bersama-sama Berjuang bersama Ya Amin Mewujudkan perubahan Bangsa Ke arah Yang lebih baik Ya katanya Begitu Ini luar biasa Begitu Kemarin kan di Bangkalan Begitu ya Bahkan Ya ini Ini Akan Akan ada Kubro Begitu Akan ada Masal Begitu ya Ketika Nanti Anies Caimin Berada di Surabaya Misalnya tanpa Deklarasi bersama Setiap Setiap Provinsi itu Begitu Pasti ada Begitu ya Kita tunggu saja Ya Namanya politik Seperti itu Begitu Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton-tonton channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik Dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini